Berbagi Rezeki Teman-teman, Berbagi Rezeki hari ini spesial banget. Ini adalah remake bersama sahabat saya 20 tahun lalu. Kita pernah punya acara musik. Sekarang dia menemani veteran di acara Berbagi Rezeki TransTV. Siapa dia? Assalamualaikum. Hari ini kita lagi mau mencari seorang kakek. Yes. Umurnya 60 sekian. Dan dia adalah pemulung sampah. Do you know what's pemulung? Pemulung ya, dia mengut-mungut sampah. Dia ngambil barang-barang, dijual. Dia itu punya keluarga tapi dia gak berani pulang kalo dia gak bau uang. Serius kok? Yes. I don't know what's wrong. Oh, keluarganya? Begitu. Atau mungkin bapaknya punya ketakutan sendiri. We cannot judge. Oke. Mendingan kita ketemu terus banyak langsung. Kenapa? Oke, yuk. Yuk, gimana kok orangnya? Terus. Kok lu udah janjian kan di sini? Ada tuh bapaknya tuh. Agak jauh tuh. Jangan panggil. Eh, kita samperin aja. Ayo. Lu yang tarik gerobaknya. Iya. Gua narik gerobaknya. Lu narik orangnya? Iya. Emang adil ya? Adil dong. Ini kayak zaman dulu sih. Oh, Masya Allah. Ini bapaknya. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Babar. Assalamualaikum Pak Ujang. Dewi. Pak Ujang. Ini kita dari acara Berbagi Rezeki TransTV. Mau nanya-nanya, namanya Pak Ujang kan? Iya. Umurnya berapa? Oh, KTP mengetahui umur berapa. Umur berapa? Lu, Pak. Oh, ada KTP-nya? Coba lu ngitung. Oke, Pak Ujang. 43. 43 kurang 2020. Pak, umurnya udah 77 loh, Pak. Iya. Ya? Masih narik-narik gerobak? Habis orang suruh gimana ya? Masya Allah. Bapak setiap hari narik gerobak isinya apa, Pak? Iya. Nyari barang, barang mengkasih. Terus abis digombelin, siapain? Ada. Ada yang nambung? Ada bosnya, iya. Ada bosnya. Itu dijual lagi per kilo? Iya. Hah? Gue kalau dijual lagi per kilo, gue boleh belah. Pak, boleh dibawa, Pak. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol, saya belum makan. Iya, Pak Pak, udah sarapan belum? Udah, saya sedikit gigi. Hah? Gak bisa makan. Gak bisa makan? Gak makan, ada yang keras untuk sepeda. Padang, bisa lah. Kita cari yang lembek-lebek, Pak. Yuk. Ini sekalian dibawa produk-produknya. Makan dulu. Ayo, Pak. Makan dulu. Bapak sama Dewi. Iya, Pak. Saya netik gerobak. Nah. Pertanyaan Pak sama dia. Pertanyaan Pak sama dia. Caranya gimana sih? Turun. Begini? Oke. 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 Gue makan sama Bapak. Lo keliling lagi ya. Keliling? Ampe dapat apa? Iya. Bapak mau suruh dia cari apa, Pak? Barang bekas. Barang bekas. Barang bekas? Kalau dicari, sampai banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baikumsalam kan. Bapaknya gak mau makan jadi kita khusus aja. Ya. Sakit gigi ya. Udah lama sakitnya? Udah 4 harian ya. Udah 4 harian. Jadi makan susah dong? Gak tari. Makan telen-telen. Telen-telen. Telen-telen aja. Gak digigit. Enggak lah. Gak digigit. Oh. Bapak. Bapak sekarang umur 77 tahun. Bapak tinggal ke dimana sih sebenernya? Kampung di Cikarang. Kampung di Cikarang. Sukatani. Tapi kalau Sukatani. Kalau di Jakarta, tidur dimana? Di mana aja dong. Di jalanan kadang-kadang. Di jalanan. Di jalanan? Hujan karena hujan dong? Ya karena juga. Kalau dia pakai plastik. Oh ya plastik. Terus bapak, keluarganya semua di Cikarang. Anak ada berapa? Ada anak. Ada anak. Terus pada kemana anak-anaknya pak? Ya masing-masing punya keluarga pak. Ada di Pelembang. Ada jauh-jauh. Ada di Medan. Tapi yang di sini ada? Berapa anak? Tiga. Ada tiga. Bapak karena istri masih ada? Oke. Bapak punya anak. Enam cucu ada? Banyak cucu lah. Cucu ada berapa? Lima belas. Lima belas? Wow. Bapak kenapa gak tinggal sama anak aja sih? Kenapa masih kerja? Begini. Anak kan pada susah ya? Anak pada susah. Ada yang sekolah ya. Ada yang ini. Jadi kita deh. Ngerepotin. Ngerepotin? Saya selagi kuat tenaga ini kerja. Kalau misalkan jembok. Baru saya namanya rumah gitu. Tapi anak-anak gak nyariin Bapak? Nanyain. Ah udah makan belum? Tidurnya dimana? Nyariin. Kalau pulang. Biasanya saya kan pulang. Sekarang bulan sekali. Dia baru. Bapak baru pulang. Berapa aja? Tiga hari pulang. Bapak kalau bawa pulang duit berapa sih? Baru-barunya? Lima ratus. Lima ratus dibagiin ke anak-anak? Nah iya sampai ke rumah. Bawa cucu. Oh bagi. Masya Allah. Iya. Terus oke. Acara kita kan berbagi rezeki. Kalau Bapak dapat rezeki pengen apa? Hah? Kalau misalnya ada yang ngasih rezeki pengen apa? Pengen beli apa? Iya? Pakai cucu aja. Pakai kita kurang sehat. Pengen beli apa? Kalau punya duit nih? Punya duit. Pengen beli ini? Enggak. Enggak. Kenapa? Buat Bapak sendiri gak mau? Buat pagi aja mau. Buat pagi-pagi. Emang cucu-cucu lagi pengen apa sih? Ini namanya... Eh pulang kek? Iya. Iya. Ratus ratus ratus. Ratus bijak. Mereka beli apa? Enggak tau. Ya udah tapi habis ini. Habis ini nih. Iya. Kita ke dokter gigi kali ya. Biar nanti kakek giginya enak. Jangan dah. Udah agak mendingan nih. Udah agak mendingan. Udah agak mendingan. Bolong? Bolong gak tuh. Bolong gitu. Bolong gitu. Udah setengah harus cabut. Iya. Jangan lalu. Kamu cabut ya? Jadi gak mau ke dokter gini? Enggak. Enggak. Diobatin. Ini udah mendingan ini. Udah mendingan ya. Pak. Pak. Aku mau nanya dari tadi. Bapak ketawa terus. Happy terus. Apa? Apa? Kasianya apa? Apa nih katanya? Kalo orang-orang pusing aja. Gak tua. Bangga saya mau kemiraan. Tuh. Kalo pusing cepet tua. Cepet tua. Tuh. Kalo pusing cepet tua. Cepet tua. Jangan pusing. Kita mukanya pusing gak? Pusing. Cucilan. Cucilan banyak. Maaf. Gue. Lupa. Lupa. Biasanya orang ngelempar dari sini nih. Ya maaf. Bapak biasanya kasih nasehat nih buat anak-anak muda. Biar bisa kuat. Kayak Bapak. Biar semangat. Kayak Bapak. Biar mau berjuang. Gimana caranya? Sekarang anak-anak muda pada males-males. Ya begini nih. Yang penting gak rajin. Ya. Jujur. Begitu aja. Saya disini. Lama juga. Tapi gak ada. Saya kacauin apa-apa. Gak ada. Gak sama. Takut. Takut itu namanya jadi selamat. Kalau kita akhirnya berani-berani ya. Begitu dah. Takut apa siapa kek? Kita ketamanya Mawas juga takut. Menyembunnya banyak juga takut. Begitu. Jadi kita gak berani berbuat apa-apa. Hanya sejujurnya kita. Apa namanya. Keringat terhadap keringat. Yang halal namanya. Tapi kakaknya kerja kayak gini udah lama? Ya. Lama juga udah. Dulu kerjaannya apa? Belum kulit. Belum kulit. Oh pernah jadi kulit bangunan? Bangun beras. Gadi buluk. Bapak gadi. Buluk. Buluk. Pas lagi muda? Pas lagi muda. Masa Allah. Nanti. Nemenin bapak. Ya kan. Kita sekalian tau. Kita bisa mencari barang. Yuk. Ya kan. Yang mana barang bisa dijual. Oke. Ya kan. Jadi bapak nunjuk. Ya. Ajarin kita berdua. Barang apa yang bisa dijual. Gak usah lah. Harus mau pak. Terima kasih aja begitu juga. Terima kasih mulai dengan ayah dia. Jadi. Saya gak ngeriain pada ngerepotin ketemuannya. Mau ngerepotin. Kita mau pak. Kita mau belajar. Kita mau belajar. Kita mau belajar pak. Buat bungkusan nanti. Ini apa ini? Perkedel. Perkedel. Amat telur kan yang lemek-lemek kan. Perkedel. 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 Perkedel.